lucunya begini, kayak anak kecil menurut saya kan begini ya ketika seseorang mengatakan satu hal ini haram, akan tapi ketika diberikan itu diambil, itu kan lucu menurut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit memberi tanggapan atas penolakan ceramah atau tabliq akbar yang akan dilaksanakan oleh Pak Khalid Bahasa Lamah di Masjid Aljabar, Jawa Tengah kalau kita melihat di sosmed itu ada dua kelompok ya, ada yang memang mendukung terhadap penolakan ini kemudian ada yang tidak setuju terhadap penolakan ini kalau kita melihat mereka yang mendukung terhadap penolakan Pak Khalid Bahasa Lamah ini adalah merupakan kelompok besar atau organisasi besar yang ada di Indonesia ini, kemudian kalau kita melihat kubu yang menolak terhadap pembubaran atau tidak jadinya tabliq akbar yang akan dilaksanakan Pak Khalid Bahasa Lamah itu merupakan ya, kelompok wahabi salafi atau yang kita lebih kenal dengan kelompok wahabi yang mereka mengatasnamakan dirinya adalah ahli sunnah wal jamaah kalau kita melihat atau kita memberikan saran kepada teman-teman yang tidak setuju terhadap penolakan ini maka kita sarankan begini bagi teman-teman yang mau menilai Pak Khalid Bahasa Lamah ini kita tidak hanya melihat di penolakannya saja tapi kita melihat bagaimana tindak langka atau flashback flashbacknya Pak Khalid Bahasa Lamah ini di ceramah-ceramahnya seperti apa Pak Khalid Bahasa Lamah ketika berceramah kalau kita melihat di ceramah-ceramah sebelumnya Pak Khalid Bahasa Lamah ini ada di beberapa ceramahnya yang tidak sesuai dengan syariat atau juga ada yang tidak sesuai dengan kaedah atau aturan yang sudah didetapkan di dalam negara ini meskipun sifatnya itu tidak menentang akan tapi sifatnya itu menganjurkan saja kan kalau menentang itu kan nanti urusannya beda kalau kita lihat salah satu ceramah yang kontroversial dari Pak Khalid Bahasa Lamah atau yang bertentangan dengan sesuatu yang sudah menjadi aturan di negeri ini adalah ketika ditanya oleh salah satu jamahnya tentang masalah menyanyikan lagu kebangsaan Pak Khalid Bahasa Lamah mengatakan jangan ikut seperti itu ini kan merupakan anjuran yang tidak baik mengumpuk orang untuk tidak cinta terhadap negerinya sendiri atau tidak ada hubul waton bagi tidak mendidik hubul waton bagi orang-orang yang memang nanti ikut kajian pada Pak Khalid Bahasa Lamah meskipun tidak kita pungkiri bahwasannya ada sebagian dari kajian Pak Khalid Bahasa Lamah yang juga yang sesuai dengan ketentuan atau undang-undang yang ada di negeri ini tapi yang jadi masalah adalah ketika tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam negeri ini atau yang telah menjadi undang-undang jadi kuandaikan teman-teman yang tidak pro terhadap penolakan Pak Khalid Bahasa Lamah ini melihat sisi yang seperti itu kuandaikan misalnya itu nanti terus digaungkan dalam artian begini ketika Pak Khalid Bahasa Lamah ini misalnya banyak orang yang ikut kajiannya maka dianggap semua kajiannya itu benar hatta yang menyelicihi terhadap negeri ini walaupun juga sebenarnya hal itu bukan sifatnya menentang tapi sifatnya hanya anjurannya saja dari Pak Khalid Bahasa Lamah atau yang misalnya bertentangan dengan syariat apa yang bertentangan dengan syariat kan kalau kita lihat Pak Khalid Bahasa Lamah ini termasuk salah satu Ustadz Wahhabi yang menggaungkan dirinya itu paling paling ahli sunnah orang jamaah paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ketika dia mengisi satu kajian padahal kalau kita lihat ada di beberapa kajiannya yang disampaikan Pak Khalid Bahasa Lamah itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah contoh yang sangat masyur yang sudah jadi viral di teman-teman sosmed khususnya ya tentang masalah Pak Khalid Bahasa Lamah yang mengatakan bahwasannya rukun-wudu itu ada dua seperti hanya rukun yang ada di dalam tayemum hal ini sebenarnya pengetahuan yang sudah umum bahwasannya rukun-wudu itu bukan hanya dua tapi banyak tidak hanya dua ya ulama khilaf tentang masalah rukun-wudu ini yang pastinya bukan dua rukun-wudu ini sebenarnya pengetahuan ini anak ibtidak pun itu sudah ngerti loh kok Pak Khalid Bahasa Lamah pengetahuan yang umum seperti ini yang seharusnya diketahui oleh banyak orang atau sudah diketahui oleh orang banyak itu Pak Khalid Bahasa Lamah tidak ngerti dan mengpubliskan atau mengaku dirinya sebagai ustad itu menurut saya kurang pantas ketika seseorang menilai seseorang itu ustad atau tidak maka dinilai dari pengetahuan secara umum dulu baru nanti pengetahuan secara khusus makanya di dalam sebenarnya di dalam tatanan syariat itu yang baku itu tidak semua orang itu yang ngajar disebut sebagai fakih atau ahli atau mutahil akan tapi nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tidak ketika orang menyampaikan agama disebut sebagai ustad sebab pada era zaman sekarang yang sudah teknologi itu sangat berkembang maka semua orang bisa berbicara agama hatta tukang becak pun bahasanya orang madura seperti itu bisa berbicara agama karena pengetahuan agama sangat mudah diakses pada era sekarang ini tinggal buka google saja belajar satu atau dua hari atau satu atau dua malam orang sudah mampu berbicara tentang masalah agama sesuai fun atau materi yang akan disampaikannya oleh karena itu kalau Pak Khalid Basalamah dikatakan sebagai orang yang sangat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah saya kira hal itu termentahkan sendiri dengan apa yang disampaikannya ketika berbicara atau berceramah di berbagai tempat atau di beberapa tempat ketika seseorang itu mengaku dirinya paling sunnah paling Al-Quran paling sesuai dengan Al-Quran atau As-Sunnah maka dia mengatakan bahwasannya orang yang tidak sesuai dengan kami itu atau sesuai dengan kelompok kami maka dia orang yang tidak sesuai dengan As-Sunnah dengan Al-Quran karena pemahamannya itu menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah hal yang seperti ini menjadi sifat as-hubiyah yang di adopsi oleh teman-teman Wahhabi atau Salafi ini dan kalau kita lihat kelompok Wahhabi ini dia mengatakan atau istilahnya itu mengklaim dirinya ini paling orang yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang di luar kelompok mereka itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau banyak dari ajaran mereka yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan tanpa mereka melihat dasar mereka mengerjakan sesuatu itu padahal kalau kita lihat secara umum ustad-ustad Wahhabi yang mengaku dirinya sebagai Salafi banyak dari mereka secara kapasitas keilmuannya itu di bawah standar yang seharusnya orang ini dipanggil sebagai mutakhil atau ahlul ilmi atau sebagai al-fakih orang yang ngerti agama oleh karena itu ketika tidak sesuai dengan standar yang seharusnya dimiliki maka tidak pantas seseorang itu mengaku dirinya sebagai saya seorang yang sesuai dengan Al-Quran saya seseorang yang sesuai dengan As-Sunnah maka tidak pantas sebab kalau begitu nanti dia mengaku dirinya kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak pantas pada dirinya itu menurut saya hal yang semacam itu sangat bahaya sekali dan ini banyak diterangkan di dalam kitab-kitab yang memang mau tambar oleh karena itu menurut saya teman-teman yang tidak setuju terhadap penolakan Pak Khalid Basalama ini harus berpikir secara logis harus berpikir secara netral tidak berpikir secara asobiah ketika sifat asobiah sudah menjadi karakter pada seseorang ketika dia menilai sesuatu maka itu sangat bahaya menurut saya maka nanti yang dilihat bukan satu kebenarannya tapi dilihat adalah kefanatikannya usah saya pasti benar pasti sesuai dengan ala kuran dan asunah itu sangat bahaya kalau saya lihat di kelompok terbesar yang ada di Indonesia ini terutama pandangan yang saya anut saya tidak mengkultuskan siapapun ketika salah tetap itu dikatakan salah dan cuman cuman begini kami menyalahkan itu ada beberapa versi versinya langsung kami salahkan di sosmed ada kami musawaruh dengan teman-teman adat kami itu ingkar dengan hati dalam artian tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan itu yang ada di tradisi yang dianut oleh kelompok terbesar yang ada di Indonesia ini kemudian kalau kita lihat teman-teman yang ikut atau sudah terdoktrin oleh wahhabi salafi ini mereka itu sangat kasar dalam dia menyampaikan satu pemikirannya memang di awal itu seakan-akan lembut akan tetapi sebenarnya itu ujung-ujungnya itu kalau saya melihat itu sangat bahaya sekali bahaya dalam artian dalam penyampaiannya itu sangat ya dibilang ya kurang paslah bahasa yang disampaikan terutama ketika saya bertemu di Facebook kemudian di di WA seperti itu dan mereka itu kebanyakan tidak mau menerima pendapatnya orang tidak mau istilahnya itu mempertimbangkan hujah yang disampaikan atau dalin yang disampaikan oleh lawan diskusinya sebenarnya ketika kita itu berbicara tentang Al-Quran atau Al-Sunnah sebaiknya kita bertimbangkan pendapat dari orang yang menjadi lawan diskusi kita maka itu menjadi fair tidak mengatakan bahwasannya pendapat saya benar pendapat usad saya pasti benar tidak seperti itu tapi semua pendapat menjadi pertimbangan diambil mana dari pendapat ini yang lebih sesuai dengan apa yang disampaikan yang menjadi misalnya menjadi tafsiran atau menjadi rujukan pada masalah ini oleh karena itu saya mengajak pada teman-teman yang memang tidak setuju terhadap penolakan Pak Khalid Basalamah itu berpikir secara logis secara memang secara netral seperti itu toh kalau saya lihat di sosmed ini sebatas pengetahuan saya teman-teman yang menyampaikan penolakan terhadap Pak Khalid Basalamah di Masjid Al-Jabar itu kan mereka itu ya dengan sudah sesuai sudah sudah lembut menurut saya kemudian kalau kita ingat lagi fatwanya Pak Khalid Basalamah ketika mengatakan pajak itu membayar pajak itu termasuk kategori hukumnya itu haram kalau tidak keliru ya itu kan apa ya tidak singkron Pak Khalid Basalamah ini mau ceramah di satu masjid yang memang dibangun dari hasil pajak yang disetorkan pada pemerintah daerah yaitu Jawa Tengah kemudian Pak Khalid Basalamah mau ceramah disitu dan lagi ya seseorang yang berceramah itu biasanya diberi binggisan binggisan itu tidak menutup kemungkinan atau kemungkinan besar akan diambilkan dari hasil pajak yang disetorkan kepada pemerintah kan lucu lucunya begini kayak anak kecil menurut saya kan begini ya ketika seseorang mengatakan satu hal ini haram akan tapi ketika diberikan itu diambil itu kan lucu menurut saya dikatakan ini haram tapi ya diambil juga itu kan ya sifatnya sifat sobiah sifat anak kecil menurut saya oleh karena itu ketika Pak Khalid Basalamah ini berbicara tentang masalah satu hukum harus konsisten kalau dikatakan pajak itu adalah haram karena dipungut kepada juga dibebani kepada orang muslim seharusnya ya tidak cerama di masjid aljabar seharusnya gak usah ditegor pun seharusnya Pak Khalid Basalamah tidak mau karena memang masjidnya dibangun dengan uang yang haram kemudian nanti ketika konsumsi diberikan dengan konsumsi yang haram dan kemudian binggisannya yang dikasihkan ke Pak Khalid Basalamah itu adalah dari hasil uang yang haram seharusnya Pak Khalid Basalamah gak usah ditolak seharusnya nolak sendiri bagus sebenarnya menurut saya teman-teman ini mengingatkan Pak Khalid Basalamah bahwasannya masjid yang ada di di Jawa Tengah itu masjid aljabar itu masjid yang dibangun dari hasil pajak yang dikatakan oleh Pak Khalid Basalamah itu adalah harta yang haram karena dipungut dari sesama muslim oleh karena itu Pak Khalid Basalamah harus berterima kasih atau banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengingatkan Pak Khalid Basalamah tentang masalah masjid aljabar ini dibangun dengan uang panjang oleh karena itu mari teman-teman yang mendukung Pak Khalid Basalamah atau yang mendukung gerakan Wahbi Salafi berpikir secara logis berpikir secara netral jangan berpikir secara asobiah itu mungkin yang bisa atau yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih